Pengerajin batik di Kabupaten Sarolangun menjerit paca kenaikan harga dolar dan melemahnya nilai mata uang rupiah. Akibatnya tidak sedikit pengerajin batik terancam kulung tikar dan memilih hanya memenuhi saat ada pesanan. Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, ternyata juga berdampak terhadap para pengerajin batik di Sarolangun. Pasalnya hal tersebut berdampak terhadap biaya bahan baku untuk membatik. Rikzan salah satu pengerajin batik Sarolangun ini memilih masih bertahan demi cintanya terhadap produk lokal di Sarolangun. Pertahannya Rikzan karena masih mendapat order di atas 100 meter pemesanan batik. Sementara Rikzan tidak mampu menjual dengan pemesanan di bawah 100 meter, pasalnya tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkannya. Bahkan Rikzan mengaku akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dikatakan Rikzan banyak teman-temannya seprofesi lebih memilih gulung tikar dan beralih ke profesi lainnya. Rikzan mengaku tidak mau menaikkan harga sebab apabila harga dinaikkan pelanggannya tidak mau lagi membeli batik. Seandainya dolar naik atau rupiah yang melemah di Indonesia ini ada pengaruhnya dengan kita penjual batik? Sangat banyak. Saya di Sarolangun ini, saya dan teman-teman yang ada di Singkut itu mungkin yang teman-teman ada yang gulung tikar masalah kenaikan dolar ini kan. Karena dinaikkan, kita kan langsung ambil ke fabrik tekstilnya kayaknya itu kan. Seandainya dolar naik. Berpengaruh kita membeli ini, membeli bahan baku di... Kalaupun kita menaikkan untuk saat ini dengan kenaikan dolar, konsumen justru lari dengan kita. Itu yang kita pertahankan saat sekarang. Dengan adanya surat edaran untuk memakai batik Sarolangun, ada yang pesan skala banyak, disitulah kita untuk mengembangkan produksi, bisa bertahan gitu. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.